I was your man from Bruno Mars rasanya tepat sekali memulai pagi ini, pagi yang lembab sekali setelah kemarin seharian kalau di Jakarta dan sekitarnya di Biru Hujan bagaimana dengan di tempat Anda tetapi suasananya sangat mendukung banget ya dengan kehadiran lagu ini dan lagu ini seperti juga melengkapi suasana pagi hari ini pagi yang akan kita buka dengan perbincangan mengenai apakah menyesal itu baik selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat di seluruh Indonesia semangat pagi untuk Anda semuanya pagi hari ini saya Lander Lijia dalam Smart Happiness akan menemani Anda berbincang bersama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness ada Pak Arvan Pradiansyah, selamat Pak Arvan Pak Arvan suaranya rasanya masih belum keluar audionya nah apa kabar Mbak Olah pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu ya, selalu ceria ya pastinya iya bener Pak Arvan baik, Pak Arvan ngomongin soal sebelum kita ke topik ya lagu ini tuh kok kayaknya pas banget gitu kan dengan suasana di beberapa tempat ya di Indonesia, di Jakarta dan di sekitarnya terutama kalau di Medan juga ya dan di beberapa kota di Indonesia kemarin kan diguyur hujan tuh jadi pagi ini tuh terasa lembab dan pas banget dengan lagu ini begitu tapi Pak Arvan ingin memberikan penekanan di bagian mana dulu nih dari Bruno Mars ini, silahkan Pak Arvan masih kembali terhalang audionya, mungkin kesentuh Pak Arvan ya Mbak Olah, jadi ini lagu yang bagus sekali ya dan ini sudah, kalau saya lihat di Youtube itu sudah ditonton lebih dari 12 juta orang yang nonton dan lagu ini adalah mengenai yang namanya regret ini Mbak Olah, yang namanya penyesalan jadi lagu ini bercerita tentang curahan hati seorang laki-laki yang sangat menyesali dirinya karena kekasihnya pergi meninggalkan dia gitu dan dia sadar bahwa penyebab kekasihnya meninggalkan dia itu adalah karena kesalahannya sendiri masih? Pak Arvan, tampaknya di mic-nya sensitif kesentuh sedikit dia langsung berubah baik, kalau sekarang sekarang baik, jadi lagu ini bercerita mengenai curahan hati seorang pria yang sangat menyesal karena kekasihnya pergi meninggalkan dia tapi setelah dia pikir-pikir ya ini semuanya karena kesalahan saya gitu karena saya ini terlalu egois, dia bilang begitu dan itu nampak tadi kalau kita amati syairnya Mbak Olah ya dia mengatakan begini that I should have bought you flowers and held your hand dulu harusnya aku membelikanmu bunga dan menggenggam tanganmu gitu kemudian should have given all my hours when I had the chance mestinya, nah ini selalu yang namanya penyesalan itu kan mestinya ya coba kalau begini gitu ya mestinya aku berikan seluruh waktuku kepadamu ketika ada kesempatan take you to every party mengajakmu ke setiap pesta because all you wanted to do was dance karena aku tahu yang kau inginkan tuh hanyalah menari, berdansa gitu now my baby is dancing dia bilang, nah sekarang kekasihku ini sudah berdansa but, nah ini yang penting nih but, she is dancing with another man tapi dia berdansa dengan orang yang lain nah itu yang disalahan gitu Mbak Olah jadi erat banget dengan topik yang akan kita angkat ya apakah menyesal itu baik baik, Pak Arvan kita kasih kesempatan dulu Smart Listener coba meresapi lagu tadi kan biasanya gitu ya Smart Listeneranya, lagunya apa sih tadi? jadi emang apa sih kaitannya gitu ya kita jeda sebentar dan Smart Listener ada kesempatan buat Anda bisa menyimak lagunya sebentar sebelum kami bahas ya dari Bruno Mars, When I Was Your Man dan kalau dalam catatan kehidupan Anda ada nggak sih gitu hal yang paling-paling-paling Anda sesali mungkin banyak ya tapi mungkin yang selalu Anda ingat dan itu memberikan pelajaran apa sih gitu saya juga punya, nanti kita sharing ya dan silakan ya Anda boleh sampaikan itu ke 0812-112-1959 atau juga ke Youtube di Kanal Smart FM Anda bisa live chat di sana ya dan kami jelaskan saat untuk beberapa informasi berikut ini Anda ingin menjadi leader yang selalu happy? ikuti berbagai workshop yang menarik dari Arvan Pradiansyah motivator nasional leadership and happiness pertama, installing optimism menginstall optimisme untuk mendapatkan apapun yang Anda mimpikan dua, anger management menyadari marah itu penting dan leader perlu mengelola kemarahan dengan efektif tiga, happiness in difficult times bagaimana menghadapi situasi yang sulit dengan tetap mempertahankan kebahagiaan empat, the seven laws of happiness dapatkan tujuh rahasia untuk menciptakan kebahagiaan di rumah dan di tempat kerja segera daftarkan diri Anda ke ILM ke 0812-12345-949 berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet agar tidak macet saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network business information wisdom and inspiration bersama Smart FM Network produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal dipercaya dan dipilih masyarakat promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas program-program berkualitas dan inspiratif kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021-638-74090 Smart FM Network Group of Radio Kompas Gramedia Smart FM Business and Inspiration Smart Listener setelah sukses dengan empat klaster sebelumnya The Zora yang merupakan kolaborasi Sinar Maslen dan Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru klaster of perfection yang mengusung konsep luxury in harmony yaitu klaster Kanade klaster Kanade klaster terakhir di The Zora seluas 19 hektare yang merupakan ultimate klaster The Zora yang didesain lebih fungsional namun tetap mengusung high tech, high space dan juga high quality klaster Kanade Smart Listener memiliki 3 tipe tipe 8, tipe 10 dan tipe 12 dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok menjadi rumah untuk 3 generasi klaster Kanade juga dilengkapi fitur double volume shelling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara video comb untuk terkoneksi dengan gate smart home system serta memiliki low emissivity glass dan dapat mereduksi panas hingga 30% lebih sehat dan hemat energi segera miliki unit terbatas di klaster Kanade hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya hubungi ya di 021-2958-0089 atau follow instagram The Zora at The Zora BSD klik www.thezora.com atau FD The Zora Residence BSD City jadi tunggu apa lagi? segera booking unit pilihan Anda The Zora Beauty of Balance kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradianza Malah selanjutnya ada juga sahabat yang bergabung terima kasih apakah menyesal itu baik itu menjadi topik bahasan kami di kesempatan pagi hari ini tetapi sebelum Anda menyesal saya mau kasih kabar gembira dulu biasanya menyesal itu kan karena informasinya juga gak lengkap ya kan mengungkapi informasi buat Anda biasanya kami mengadakan yang namanya Smart Business Lunch itu menghadirkan satu narasumber dan satu narasumber Anda ya waktu itu ya dari beberapa pengalaman Anda mesti investasi 300 sampai dengan 350 ribu kali ini nih hanya dengan 500 ribu rupiah Anda bisa ketemu dengan semua narasumber Smart FM narasumber Smart FM ada berapa? 32 jadi bayangkan kalau 500 dibagi 32 itu murah-murah banget nah acara Smart Business Lunch ini akan diadakan di Hotel Borobudur Jakarta kita akan makan bersama dan kemudian akan ada materi yang dibagikan oleh narasumber dan kemudian akan ada banyak banget aktivitas gitu ya kemudian juga ada door prize dan spesial buat yang daftar di pagi ini selama kita bersiaran 10 orang akan mendapatkan buku dari Pak Arvan Pradianza jadi pergunakan kesempatannya dapatkan informasi lengkap ke 0813-3253-717 sekali lagi ke 0813-3253-717 khusus yang mendaftar di sepanjang kita bersiaran akan mendapatkan buku dari Pak Arvan Pradianza bahkan semeja ya dengan Pak Arvan kita langsung mulai pembahasan mengenai penyesal itu baik saya tadi langsung membayangkan ya kalau bicara tentang penyesalan ini akan ada lagu ya kan yang mengatakan no regret gitu ya tapi kalau coba mendalami tentang sebenarnya penyesal itu baik apa enggak memang lagunya Bruno Mars ini yang paling pasti Pak Arvan nah bicara tentang penyesalan kan kelakarnya adalah kalau penyesalan di belakang pendaftaran di depan kan gitu ya Pak nah ini kalau menurut Bapak kenapa penting sekali bagi kita di ruang happiness ini untuk belajar yang namanya penyesalan kan orang selalu konotasinya kalau bicara tentang penyesalan itu jelek gitu ya negatif gitu Pak Arvan terima kasih banyak Mbak Ola ini pertanyaannya bagus sekali ya dan ini sangat penting gitu kenapa ya kita membicarakan mengenai penyesalan karena penyesalan itu amat sangat berat jadi coba kita bandingkan ya ada tiga feeling atau tiga emotion yang agak mirip yang pertama adalah kesedihan ya bahasa Inggrisnya set ya yang kedua adalah kekecewaan ya disappointment itu bahasa Inggrisnya ya disappointed itu namanya kekecewaan satu lagi adalah penyesalan gitu nah kalau kita mempelajari mengenai emosi kita jadi tahu nih bahwa ada bedanya loh yang namanya sedih kecewa sama menyesal itu ada bedanya dan ketika tahu perbedaannya maka kita bisa menciptakan situasi kondisi emosional yang lebih baik untuk diri kita masing-masing gitu mari kita lihat bedanya ya yang namanya sedih sedih itu kalau kita mendapatkan ujian mendapatkan musibah kehilangan apa yang sudah kita miliki itu sedih namanya tapi sedih itu bukan salah kita sedih itu terjadi begitu saja gitu ya kan minggu lalu juga kita sudah bahas ya mengenai kematian itu kan kematian itu kan pasti akan menimpa kita siapapun dan orang-orang yang dekat dengan kita hari ini orang-orang yang kita cintai itu pasti akan pergi meninggalkan kita dan mereka akan pergi begitu saja dan tidak ada kesalahan kita disitu nah itu namanya sedih tetapi kalau mereka meninggalkan kita karena kelalaian kita itu namanya apa Mbak Allah? kalau karena kelalaian kita nyesel ya gitu nyesel itu ya itu namanya menyesal jadi kalau menyesal itu ada unsur tanggung jawabnya ada unsur salah kita gitu betul gitu ya misalnya coba kalau cepat-cepat dibawa ke rumah sakit misal begitu ya coba kalau cepat-cepat dibawa ke rumah sakit coba kalau kita selalu memantau coba kalau kita tidak lalai misal gitu ya coba kalau kita tidak lalai gitu jadi maka rumus yang namanya penyesalan itu kalau kita bikin rumus matematikanya nih Mbak Allah saya bikin rumus matematikanya ini penting kalau di ruang HP ini semua jadi punya rumus ya Pak Arfanya supaya gampang diingat dan gampang dipraktekan betul jadi rumusnya begini yang namanya regret itu sama dengan set dikali responsibility penyesal itu adalah sedih dikali tanggung jawab gitu jadi coba kalau saya melakukan ini coba kalau saya tidak lalai saya akan bisa menyelamatkan dia misalnya gitu semuanya akan terselamatkan tidak akan ada kerugian misal begitu jadi kalau tidak ada unsur responsibility kalau apa namanya saya tidak bertanggung jawab terhadap itu maka regretnya menjadi nol karena kan regret tadi ya menyesal itu sama dengan sedih kali tanggung jawab saya kehilangan sesuatu yang bukan tanggung jawab saya ya itu sedih berarti kan berarti kan yang tanggung jawabnya kan nol kan gitu nol dikali kesedihan apakah saya sedih ketika saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya sedih katakanlah sedihnya kita kasih berapa dari skala 1 sampai 10 sedihnya katakanlah 10 gitu ya tapi berapapun banyaknya sedih bahkan sampai 100 sekalipun dikali nol karena dikali nol menjadi nol jadi yang terjadi ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga tapi bukan salah kita bukan tanggung jawab kita itu sedihnya mungkin 10 sedihnya mungkin 100 tapi regretnya menjadi nol gitu yang namanya kekecewaan juga sama nah kalau kita masukkan ke dalam kekecewaan kekecewaan itu adalah ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu namanya kecewa oke kalau sedih kita mendapatkan yang tidak kita inginkan ini bahasanya agak terborak balik tapi ini kalau dipikirkan ini benar banget kalau sedih itu kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan yang tidak kita inginkan itu sedih kalau kecewa kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan yang kita inginkan nah gitu ya jadi ini dengan dengan belajar emosi ini kita akan jadi sangat cerdas Mbak Ola nah kalau tadi sedih saya masukkan ke dalam regret gitu ya itu rumusnya tadi kecewa sama dengan sedih kali tanggung jawab kalau sorry menyesal sama dengan sedih kali tanggung jawab gitu ya kalau kekecewaan juga sama kalau kekecewaan dimasukkan ke dalam menyesal jadi menyesal itu sama dengan kekecewaan kali tanggung jawab gitu jadi pengalinya ini nih yang bikin itu jadi besar ya Pak betul karena kalau tidak ada tanggung jawab itu tidak ada yang namanya menyesal menyesal itu selalu lahir karena ada tanggung jawab yang tidak kita jalankan gitu jadi misalnya yang namanya kecewa nih ya saya lagi ikut tender nih Mbak Ola ikut tender ini proyeknya besar gitu dan kalau ini jadi ini akan menjadi sebuah sebuah account yang besar bagi perusahaan gitu kita ikut tender gitu nah saya sudah berusaha semaksimal mungkin eh gak dapet Mbak Ola berarti kecewa kan betul kecewa tapi pertanyaannya saya sudah maksimal belum udah udah maksimal ini berarti responsibility nya 0 berarti tidak akan menghasilkan yang namanya regret atau menyesal penyesalan ya nah tapi saya ikut tender dan sebagainya saya asal-asalan aja karena sudah merasa ah saya pasti menang gitu jadi saya tidak all out nah saya tidak menjalankan responsibility maksimal mungkin nah sehingga responsibility nya tidak 0 berarti ada pengalinya ketika responsibility itu bukan 0 tapi 1, 2, 3 dan seterusnya itu regret nya semakin tinggi regret akan semakin besar penyesalan akan semakin besar jadi seperti itu rumusnya Mbak Ola mudah-mudahan ini rumus ini gampang diingat ya baik kita coba serap dulu gitu ya semalunya sedang dalam perjalanan ini bolak-balik dari tadi kata-kata kalimatnya oke nanti kita coba akan ulang lagi di part yang ketiga ya tentang rumus ini tetapi Pak Arfan banyak atau siapa saja atau siapa kira-kira yang akan sanggup gitu ya untuk mengakui sebuah penyesalan itu karena banyak juga orang yang mengatakan ya sudah gak usah disesalin toh sudah terjadi begitu ya untuk mengatakan bahwa kalau menyesal itu seolah-olah adalah tanda kelemahan Pak Arfan nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan semangat kami jadinya sesaat dan buat Anda yang sudah tiba di tempat sudah tersedia kopi silahkan diseruput kopinya sambil mengingat-ingat rumpus yang tadi yang di jalan harus tetap fokus dengan kendaraan Anda gitu ya sambil coba tadi menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Arfan tapi jadi sesaat tetap bersama dengan kami Anda ingin menjadi leader yang selalu happy ikuti berbagai workshop yang menarik dari Arfan Pradiansyah motivator nasional leadership and happiness pertama installing optimism menginstall optimisme untuk mendapatkan apapun yang Anda mimpikan dua anger management menyadari marah itu penting dan leader perlu mengelola kemarahan dengan efektif tiga happiness in difficult times bagaimana menghadapi situasi yang sulit dengan tetap mempertahankan kebahagiaan empat the seven laws of happiness dapatkan tujuh rahasia untuk menciptakan kebahagiaan di rumah dan di tempat kerja segera daftarkan diri Anda ke ILM ke 0812 12345 949 0812 12345 949 happiness kunci kemenangan 2022 dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi informasi yang didengar dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama merawat asa apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi menguatkan dan bersama Anda merawat asa Smart FM Business and Inspiration So pastikan subscribe YouTube channel Smart FM Sahabat Paramon sukses dengan Maggiore Square dan Maggiore Grande Paramon kembali mempersembahkan sebuah area komersial terbaru yang saat ini ramai jadi bahan perbincangan strategic business park in Gading Serpong Maggiore Junction lokasinya super strategis berada di jalur utama perbatasan Gading Serpong di BSD dan dikelilingi lebih dari 40 klaster yang sudah terhuni pusat kuliner apartemen sekolah ternama dan perkantoran serta dilalui lebih dari 6.500 mobil per jam perfect banget bukan nah dengan konsep modern ruko 2 dan 3 lantai berdesain eksklusif dan kekinian dan akan diramaikan oleh anchor tenant terkenal yang dikelilingi business love Maggiore Junction menjadi destinasi dan transitor dan tentu menjadi super investasi untuk kemajuan usaha Anda makin perfect lagi kan tunggu apa lagi miliki segera unitnya sekarang dan info lebih lanjut hubungi 021-542-00999 021-542-00999 Maggiore Junction terkini dari Paramonland kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradianza Malisana dan sahabat yang bergabung terima kasih Anda yang ada di Makassar dan juga Manado Banjarmasin Balikpapan kemudian Anda yang ada di Medan Palembang Pekanbaru Surabaya Yogyakarta dan Jakarta Jakarta Depok Tangerang Bekasi dan kota-kota di sekitarnya nah kalau di tanggal 23 atau mendekati tanggal 23 Anda melakukan perjalanan bisnis ke Jakarta pastikan harus memaksimalkan kesempatannya ketemu dengan 32 narasumber Smart FM biasanya kalau kita bikin Smart Business Outlook aja ya di tahun 2019 yang offline di hotel di Jakarta itu 9 narasumber doang ya kan ini 500 ribu Anda itu ketemu dengan 32 narasumber ini sih sayang banget saya aja geleng-geleng kepala kok saya nekat banget dengan teman-teman bikin acara ini tapi ini bener-bener karena ingin memeriahkan juga artinya membuat momen ulang tahun Smart FM dan ulang tahunnya Jakarta itu jadi spesial banget ya jadi acara ini adalah kolaborasi antara Smart FM kemudian dengan Hotel Borobudur Jakarta so Anda akan kami jamu makan siang bersama dengan 32 narasumber kami di Hotel Borobudur Jakarta di Ruang Sumba nah Anda cukup berinvestasi 500 ribu rupiah dan sudah termasuk pagi ini 10 yang daftar pagi ini di jam ya Pak Arfan dapat bukunya Pak Arfan itu kurang apa lagi coba ini sih udah lengkap dan perfect banget gitu ya segera maksimalkan kesempatannya langsung aja Whatsapp ya hubungi untuk dapat informasi lebih lanjut ke 0813 3250 3717 0813 3250 3717 baik Pak Arfan kita lanjut dulu obrolannya ya tadi soal penyesalan ya mengenai rumus tadi ya Smart Listener ada tiga emosi yang begitu kuat yang dampaknya itu kita berkaitan berkaitan dan berat tapi beratnya ini ada perbedaannya sedih kecewa dan menyesal tadi khusus yang menyesal ya atau regret ini rumusnya adalah set dikali responsibility begitu ya begitu Pak Arfan ngomong begitu langsung terbayang duh waktu itu memang saya menyesal gitu ya tapi oke lah dan untuk menerima penyesalan itu sendiri proses yang tidak sebentar ya nah kalau Smart Listener ada nggak sih rasa penyesalan Anda di dalam catatan perjalanan hidup Anda yang demikian beratnya dan memberikan pembelajaran yang begitu besarnya silahkan boleh sharing ke 0812 11 12 959 atau ke Youtube di Kanal Smart FM kami juga sedang live di Facebook Pak Arfan penyesalan seringkali dianggap oleh orang-orang atau kebanyakan kita adalah tanda kita lemah makanya mesti ditutupin mesti yaudah nggak usah diakuin lah toks sudah terjadi bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini apakah penyesalan tanda orang yang lemah ya very good question ini pertanyaan bagus sekali jawabannya yes and no oke gini yang yes nya dulu ya penyesalan itu tanda orang yang lemah iya lemahnya apa karena nggak pernah siap-siap nggak pernah ngerjain PR sehingga menyesal kan karena tidak siap gitu ya kita berbicara tapi kita tidak berpikir terlebih dahulu langsung nyablak saja gitu istilahnya begitu nyamber saja gitu kita akan menyesal gitu ya kita tidak melakukan sesuatu secara maksimal kita akan menyesal gitu ya kita lalai misalnya sehingga ada korban misalnya itu kita menyesal jadi orang yang menyesal itu tanda orang yang lemah iya karena orang itu tidak pernah ngerjain PR kalau dia mengerjakan PR kalau dia selalu siap kalau dia kalau mau ngomong itu dipikirin dulu itu dia tidak akan menyesal gitu ya jadi yang pertama jawaban saya itu apakah menyesal itu tanda orang yang lemah yes tapi apakah menyesal itu tanda orang yang lemah yang kedua saya akan mengatakan no kenapa nah kalau itu sudah terjadi Mbak Ola kalau itu sudah terjadi kalau tadi kan kita bicara ketika belum terjadi mestinya ada PR yang disiapkan gitu supaya kita tidak menyesal nah kalau itu sudah terjadi maka menyesal itu sesungguhnya bisa menjadi sebuah alat yang sangat bagus untuk melakukan refleksi Mbak Ola saya termasuk orang yang sering menyesal gitu tetapi saya memastikan bahwa penyesalan saya terjadi bukan karena saya tidak maksimal melakukan sesuatu tapi karena saya salah prediksi salah perkiraan tapi saya sudah maksimal sudah menyiapkan segala sesuatu tapi ketika terjadi ternyata itu di luar prediksi saya dan saya tidak mempunyai plan B-nya misalnya saya kemudian menyesal jadi orang yang hidup tanpa penyesalan kan kita seringkali dengar ya life with no regrets gitu ya hidup tanpa penyesalan itu adalah hidup tanpa refleksi hidup tanpa penyesalan itu adalah hidup tanpa pembelajaran jadi kalau sudah terjadi ya kesera-sera yang sudah terjadi ya sudah kalau Anda tidak mengambil pembelajaran dari apa yang yang salah yang sudah terjadi Anda rugi dua kali jadi kata Dalai Lama itu saya selalu ingat itu kata-kata Dalai Lama dia bilang begini If you lose don't lose the lesson Kalau kamu rugi jangan kehilangan pembelajarannya itu adalah rugi dua kali orang yang mengatakan life with no regrets hidup itu tanpa penyesalan kalau sudah terjadi ya biarkan saja itu orang yang hidup tanpa refleksi gak pernah mikir ya sudah nasi sudah menjadi bubur ya sudah padahal sebetulnya kita harus mengambil pembelajaran ini apa nih kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari dari waktu ke waktu kita harus selalu mengambil pembelajaran dari yang namanya penyesalan sehingga nanti kita tidak mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya gitu Mbak Ola ya bahkan di pengadilan aja begitu ya hakim akan mempertimbangkan kalau ditanya si terdakwa ini menyesal dengan apa yang dilakukan itu akan sangat membantu meringankan hukuman yang diberikan kepada dia ya Pak Arfan ya betul dan bukan hanya hakim bahkan Tuhan yang maha pengampun itu betul membutuhkan penyesalan kita iya iya bertobak tapi minta maaf tapi gak menyesal dan Tuhan tahu kan apa yang ada dalam hati manusia kan dia tidak menyesal jadi banyak loh orang atau bahkan kita sendiri ya mungkin kita sendiri ya kalau boleh kita lihat ke dalam diri kita ada gak dosa-dosa kita yang sampai hari ini kalau diingat itu kita malah menikmati gitu kita tidak menyesal nah kalau seperti itu pertanyaannya apakah kira-kira Tuhan akan mengampuni itu tanpa adanya penyesalan kita minta ampun sih kita tobat kita sholat tobat dan sebagainya tapi kita dalam hati kecil kita waktu itu saya menikmati kok sampai hari ini kalau saya kenang-kenang saya menikmati kok itu nah itu akan diampuni gak sama Tuhan bodoh saya aja gitu ya yang bikin ketahuan misalkan jadi syarat untuk bertaubat itu sesungguhnya nomor satu adalah penyesalan itu dan penyesalan itu masalahnya gak bisa dibuat-buat Mbak Ola gak bisa dibuat-buat gitu kita merasa bahwa kita bersalah kita merasa bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap peristiwa itu gitu Mbak Ola itulah yang membuat penyesalan itu menjadi begitu berat gitu kalau yang namanya sedih itu gak ada nyalahin diri sendiri yang namanya sedih itu yang namanya kecewa itu tidak menyalahkan diri sendiri tapi yang namanya menyesal kitalah yang menjadi orang yang istilahnya self-blaming kita nyalahin diri sendiri terus gitu jadi ada seorang bijak yang mengatakan sampai seperti ini Mbak Ola ibaratnya itu yang namanya menyesal itu adalah Anda melihat surga ketika Anda berada di neraka itu Mbak Ola baik Pak Arvan tapi di sisi yang lain selain bagaimana supaya penyesalan ini tidak menjadi sebuah gembok gitu ya untuk kita move on karena akhirnya karena ada di bawah bayang-bayang penyesalan seringkali kita juga akhirnya susah untuk melangkah karena kayak masih melihat ke belakang terus begitu gimana? very good question ini pertanyaan bagus sekali ini ya rumusnya itu adalah memaafkan diri sendiri memaafkan diri sendiri dan ternyata Mbak Ola nanti kapan-kapan kita bahas ya ini bisa jadi sebuah topik khusus memaafkan diri sendiri itu ternyata juga sulit loh ya gitu ya sama sulitnya mungkin dengan memaafkan orang lain gitu ya karena memaafkan diri sendiri itu kita kita itu seringkali mengutuk diri sendiri gitu coba kamu ini terlalu bodoh kamu ini terlalu naif gitu kok bisa begitu sih dan itu kita lakukan berkali-kali gitu jadi menyesal ini cara pengobatannya adalah itu tadi self forgiveness gitu ya dan rumus untuk memaafkan diri sendiri ini juga rasanya perlu kita bahas secara khusus ya Pak Arfan secara khusus nanti kita bahas ya semua harus ada rumusnya dong iya jadi kan gak akan diingat iya karena apa tanpa berhasil memaafkan diri sendiri akan menimbulkan luka-luka dalam ini Pak Arfan betul itu juga menimbulkan luka batin iya dan sangat berat gitu karena kita lah yang paling tahu bahkan niat kita sekalipun itu kita yang paling tahu gitu jadi kita tuh sebetulnya bisa menjadi hakim yang sangat kejam untuk diri sendiri Pak Arfan baik Pak Arfan kita jeda sebentar ya semua listener kami akan sampai di satu sesi yang terakhir masih ada kesempatan buat Anda yang ingin memaksimalkan ruang happiness ini karena buat Anda yang daftar di ruang happiness ini Anda akan mendapatkan buku khusus dari Pak Arfan Pradiansyah koleksinya banyak loh jadi sayang banget kalau Anda gak mendapatkannya dengan Anda pay 500 ribu rupiah Anda sudah dapat banyak hal berjumpa bertemu makan siang dan bahkan kemudian bersilatur rahmi berjejaring bernetworking dengan banyak listener yang lainnya dan juga termasuk dengan 32 narasumber kami plus materi yang sangat menarik yang nanti akan dibagikan so silahkan ya Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya ke 0813 3250 3717 kami jadi sesaat tetap bersama kami Indonesia adalah tentang saya dan Anda Indonesia adalah kita Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado menghadirkan Indonesia Sepekan program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kapal batang kota yang ada di Kalimantan Timur jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim betul kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah pastikan Indonesia sepekan hanya di Smart FM business and inspiration part of KG Radio Network Smart FM business and inspiration kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM, the spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama merawat asa apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi, menguatkan dan bersama Anda merawat asa Smart FM business and inspiration so, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM juga bisa loh Smart FM business and inspiration follow Twitter Smart FM at Radio Smart FM 959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif pastikan follow Twitter at Radio Smart FM 959 kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradianza selamat menikmati terima kasih kemudian juga ada Pak Iskandar terima kasih sudah bergabung kemudian juga ada Pak Muklis di Banjarmasin terima kasih sudah bergabung juga ada Pak Gunawan ya Ibu Bulansari terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini baik kita mau artinya bicara tentang penyesalan begitu ya kita coba ke beberapa WhatsApp yang sudah masuk ada Pak Andri di Surabaya semua orang pasti menyesal gitu ya punya penyesalan selain persiapan yang cukup apa aja sih Pak Arvan yang harus kita hindari agar kita tidak menyesal terus-menerus begitu Pak Andri di Surabaya silahkan Pak Arvan terima kasih banyak Mbak Ola ya ini pertanyaan bagus sekali sebelum menjawab saya juga ingin mengajak teman-teman semua yang ingin ikutan workshop-workshop saya tadi di sudah disampaikan tadi ada 4 workshop ya mulai dari Installing Optimism Anger Management Happiness in Difficult Times dan Seven Laws of Happiness ya silahkan teman-teman bagi yang ingin ikut workshop itu bisa menghubungi ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949 dan yang paling dekat itu adalah Installing Optimism di tanggal 25 Juni teman-teman semua tapi kalau teman-teman ikut 4-4 nya nanti ada penawaran yang sangat menarik teman-teman semua ya itu Mbak Ola pengumuman dari saya dan ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari Pak Andri tadi ya ya di Surabaya jadi semua orang punya penyesalan kemudian apa tadi Mbak apa yang harus dihindari ya supaya tidak menyesal terus-menerus selain dari persiapan yang cukup ya supaya kita tidak menyesal ya kita harus selalu memperlakukan sesuatu itu dengan serius gitu ya memperlakukan segala satu itu dengan maksimal hidup istilahnya live life to the fullest gitu jadi hidup itu memang harus dimasuki dengan sepenuh-penuhnya gitu kita masuk kita hadir ada banyak sekali kehidupan ini yang berjalan begitu saja tapi kita tidak hadir disitu jadi kita benar-benar harus hadir dalam present at the moment ya Pak Arvan betul-betul be here now istilah gitu be here now kita betul-betul ada disitu betul-betul carpe diem istilah itu ya meraih apapun yang kita hadapi itu betul-betul kita nikmati kita raih gitu ya carpe diem hanya itu sih sebetulnya cara supaya kita tidak menyesal tapi kalau sudah terjadi sudah terjadi kita sudah berusaha melakukan hal apapun dengan maksimal tidak lalai tidak abai tapi kemudian terjadi juga kemudian kita menyesal ambil pelajarannya karena orang yang menyesal itu sesungguhnya adalah orang yang banyak melakukan refleksi bahkan saya abis ngomong begini aja itu kadang-kadang udah langsung eh kenapa tadi ngomong gitu ya jadi refleksinya itu cepat banget coba ngomongnya gini coba gini tadi ngomongnya saya gak siap jadi pas ada pertanyaan ini saya gak siap sih ya gitu coba kalau saya siap saya akan menjawab dengan lebih baik mestinya kan jawabannya begini nah itu penyesalan yang bagus karena itu menunjukkan bahwa saya harus belajar lebih banyak lagi saya harus interaksi dengan orang lebih banyak lagi supaya saya sudah mendapatkan pertanyaan yang sama sebelumnya gitu sehingga saya menjadi lebih siap gitu jadi menyesal itu bagus-bagus aja kalau kita jadikan sebuah tools untuk membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas gitu oke Pak Arvan ada pertanyaan dari Pak Muklis ya di Banjarmasin yang bertanya bagaimana penyesalan ini kan seringkali juga jadinya membuat seseorang tuh jadi penuh dengan ketakutan ya Pak Arvan trauma dan sebagainya kalau tadi sempat Pak Arvan mengatakan supaya kita tidak dibayangbang itu kan adalah memaafkan diri apakah kalau Pak Muklis bertanya ada kaitannya nih penyesalan yang menimbulkan ketakutan lalu trauma dan apa sarannya Pak Arvan silahkan Pak Arvan penyesalan itu sebetulnya ada dua Mbak Ola ya menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan atau menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan nah kadang-kadang kita spekulasi tuh Mbak Ola misalnya kalau saya ngomong gini nih nanti gimana nih hasilnya nih gitu ya kan kita melakukan analisa kan setelah kita analisa kemudian kayaknya saya harus ngomong deh gak bisa deh ini dibiarkan gitu kan saya ngomong ternyata saya ngomong mendapatkan respon dari atasan yang di luar bayangan saya saya jadi punya masalah sekarang sama atasan saya gitu karena saya ngomong berarti nyesal gak itu coba saya gak ngomong gitu kan iya coba saya gak ngomong tetapi juga kadang-kadang juga kita menyesal terhadap apa yang tidak kita lakukan gitu misalnya dulu jaman dulu misalnya ada diantara smart listener yang pria ini ya naksir seseorang gitu kan tapi kemudian mengukur diri wah kayaknya sayang kalau saya ngomong nih bakal ditolak lah gitu kan masih ditolak nih gitu kan akhirnya tidak ngomong ternyata orang itu menikah dengan orang yang standarnya di bawah saya gitu kualitas di bawah saya gitu kan di bawah kita kan nyesal gak kita itu coba dulu ngomong gitu ya coba dulu ngomong kan gitu kan jadi penyesalan itu ada dua kita menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan ternyata salah atau kita menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan ternyata salah gitu tetapi kan masalahnya kita kan tidak tidak tahu apa yang akan kita lakukan itu benar atau salah benar atau salah betul kita gak tahu di depan itu akan terjadi apa gitu ya Pak betul nah kita untuk itu kita harus selalu melakukan pertimbangan gitu ya harus selalu melakukan pemikiran yang dalam dipertimbangkan dan sebagainya disesuaikan dengan nilai kita dengan values kita kalau ternyata jawabannya yes yaudah lakukan walaupun mungkin salah dan mungkin Anda setelah melakukan menyesal tetapi Anda akan lebih menyesal lagi kalau Anda tidak melakukannya jadi penelitian membuktikan begini secara jangka pendek kita menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan secara jangka pendek kita menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan coba saya gak ngomong ya karena setelah ngomong ternyata dapat feedbacknya itu yang jelek itu secara jangka pendek tapi secara jangka panjang mbak olah secara jangka panjang justru kita menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan coba dulu saya melakukan ini Saya udah jadi direktur nih sekarang ini. Coba saya dulu melakukan ini. Saya jadi sama dia tuh. Ini wanita impian saya nih. Jadi secara jangka panjang itu kita lebih nyesel kalau kita tidak melakukan. Walaupun secara jangka pendek kita menyesal ketika kita melakukan. Karena ternyata salah. Karena itu sebaiknya kalau Anda bingung, timbang-timbang dulu dan lebih bagus Anda lakukan. Karena penyesalan ketika kita melakukan dan salah itu lebih kecil daripada kita tidak melakukan dan ternyata salah. Pak Arvan, kita sampai di penghujung kalau tadi Pak Arvan mengatakan bahwa kalau kita banyak masuk ke dalam artinya kita mengizinkan diri kita untuk menyesal begitu ya kan kita akan masuk ke dalam ruang refleksi jauh lebih banyak lagi. Supaya di ruang refleksi ini menjadi terkristalisasi gitu ya. Makin clear, makin jelas. Apa sebenarnya yang kita sesali? Nah Pak Arvan mungkin punya rungusnya atau tipsnya supaya pada saat kita berefleksi tersebut gitu kan itu menjadi kita berani untuk satu mengakui terus kemudian akhirnya mengambil pelajarannya apa supaya ke depan tidak demikian lagi. Silahkan Pak Arvan. Ya, inti dari refleksi itu kan sebetulnya adalah mengambil pembelajaran gitu. Mengambil pelajaran menjadi orang yang lebih baik lagi. Kan intinya itu. Maka refleksi ini mari kita jadikan sesuatu kebiasaan kita Mbak Ola. Refleksi itu tidak harus didorong oleh penyesalan. Iya. Iya kan? Kalau saya melakukan refleksi itu tidak harus karena saya menyesal, saya refleksi. Tapi refleksi itu mau nyesal, mau enggak, saya refleksi gitu aja. Sehingga nanti akan kita akan menjadi lebih netral ketika kita mengalami melakukan kesalahan gitu. Kita menghukum diri sendirinya itu tidak terlalu keras gitu. Karena apa? Karena ya saya selalu melakukan refleksi apakah saya melakukan kesalahan atau tidak. Saya refleksi. Dan refleksi itu sebetulnya adalah tanda dari self-love gitu. Tanda kita mencintai diri kita sendiri. Menyayangi diri kita sendiri. Kita ingin jadi orang yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita melakukan ketika kita menyesal itu jangan lupa juga bahwa menyesal itu apa namanya harus diimbangi juga dengan memaafkan diri. Tetapi bukan memaklumi diri. Nah ini Mbak Ola. Beda ya. Bagaimana memaafkan dengan memaklumi ya. Kalau memaafkan itu apa namanya kalau memaafkan diri itu tanda bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau memaklumi diri itu tanda bahwa kita tidak menyayangi diri sendiri. Karena memaklumi diri itu adalah nanti kita bahas ya di kesempatan datang ya. Ini panjang lagi nih. Memaklumi diri itu tanda bahwa kita itu tidak tough pada diri sendiri gitu. Tanda bahwa kita itu suka mengabaikan hal-hal yang penting gitu Mbak Ola. Oke. Itu. Baik. Pak Arvan perfect kita tutup pagi hari ini ya dengan jawaban apakah menyesal itu baik. Sisinya ada banyak tetapi sisi yang paling baik untuk kita ambil rasanya adalah supaya ada refleksi mencari pembelajaran apa yang bisa kita ambil supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Smart Listener dan sahabat yang bergabung kami harus sudahi perbincangan pagi ini tapi kita simpan rekamannya di YouTube di kanal Smart FM ya. Sekali lagi buat Smart Listener yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang tanggal 23 Juni dimana Smart Business Lunch edisi spesial kami adakan silahkan bisa WhatsApp ke 0813 3250 3717 Kami pamit Pak Arvan sehat-sehat ya. Sama-sama Saya Arvan Pradiansa If you want to be happy Be happy Now Demikian Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The Seven Laws of Happiness Terima kasih telah menonton!